Intro Selamat sore Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Amida Rizky, berikut catatan redaksi Kalidoskop Jambi 2022 Mulai dari awal tahun 2021 hingga akhir tahun persoalan batu bara belum juga selesai Kemajatan, konflik masyarakat dengan angkutan hingga konsep pengaturan terus digodok oleh pemerintah Ada dua opsi yang menjadi pertimbangan solusi jangka panjang angkutan batu bara, jalur air atau jalur khusus Persoalan batu bara menjadi topik hangat sepanjang tahun 2022 Kepadatan angkutan ini menyebabkan kemacetan yang tidak hanya terjadi saat jam operasionalnya saja Melainkan juga menjadi penyebab kemacetan saat jam kerja Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di jalan lingkar selatan kota Jambi Atau tepatnya di kawasan Simpang Acai pada selasa 11 Oktober 2022 siang Sebelumnya pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kemacetan ini terjadi akibat adanya perbaikan box cover jalan hingga jalan yang rusak Serta peningkatan volume kendaraan batu bara Kemacetan ini sudah terjadi sejak minggu sore hingga selasa siang Dari pantauan Jack TV di lapangan, tampak keruas jalan dipadati truk angkutan barang, angkutan CPO hingga angkutan batu bara dalam keadaan kosong Selain itu di sisi pinggir jalan, beberapa angkutan batu bara yang bermuatan tampak memarkirkan kendaraannya Karena tidak dapat melaju akibat pengaturan jam operasional Selain itu di jalan lingkar selatan ini, beberapa ruas jalan yang rusak mengakibatkan pengendara sepeda motor berhati-hati Karena terpaksa melewati jalur luar aspal sebelah kiri Di beberapa persimpangan seperti Simpang Bolong, Simpang Acai dan Simpang Ahok Juga tampak anggota kepolisian mengatur lalu lintas Di relantas Polda Jambi, Kombos Poldavi mengatakan adanya sejumlah perusahaan tampang batu bara yang beroperasi Diperkirakan menimbulkan peningkatan volume truk batu bara yang melintas Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan Selain jalan rusak dan truk yang melebihi muatan sehingga mengalami patah as Beberapa lokasi tambang yang baru diketahui beroperasi di kawasan Batanghari, Tebo dan juga Tempino Akibat penambahan tambang baru ini, kenaikan jumlah angkutan batu bara terjadi 10 hingga 20 persen Pembangunan jalur khusus truk angkutan batu bara menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan kecelakaan yang melibatkan truk batu bara Akibat hal kemacetan batu bara ini, masyarakat terpaksa menanggung risiko di jalan Sehingga dijelaskan Kombos Davi, lima pilar stakeholder harus bergerak dalam mengatasi permasalahan ini Lima pilar yang dimaksud yakni Badan Pembangunan Jalan Nasional, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Polri dan Dinas Kesehatan Ada beberapa lokasi tambang baru, seperti di wilayah Kotoboyo, kemudian di Batanghari Kotoboyo-Batanghari, itu ada beberapa lokasi di perusahaan tambang baru Mungkin untuk data ini bisa lebih nanti ke SDM Provinsi Ya mungkin dari DJ Minerba barangkali bisa lebih menjelaskan masalah ini ya Karena memang ada kenaikan angkutan batu bara sekitar 10-20% daripada situasi yang biasanya beroperasi Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi Dalam hal ini, Gubernur Jambi untuk segera melakukan tiga langkah taktis Menyikapi berbagai protes masyarakat terkait permasalahan angkutan batu bara Tiga langkah tersebut adalah pemberhentian sementara operasi truk batu bara Pengawasan tonase truk batu bara dan agar pembangunan jalan khusus batu bara diselesaikan tepat waktu Di sisi lain, Edi berharap perusahaan batu bara tertib dalam menjalankan aturan Dan menyampaikan kepada pihak transporter untuk disiplin dengan jumlah tonase muatan yang telah diatur dan ditetapkan Edi juga menyampaikan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak Mulai dari BPJN atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sampai Dinas PUPR Provinsi Jambi Mempertanyakan penyebab timbulnya permasalahan angkutan batu bara baru-baru ini Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini meminta agar pembangunan jalan khusus batu bara dapat diselesaikan tepat waktu Inflasi mungkin salah satu terjadi karena efek batu bara Saya minta betul Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian SDM untuk mengambil pendidakan cepat Hentikan dulu sementara sambil perbaikan jalan itu selesai Saya minta juga BPJN melakukan cara-cara yang extraordinary, yang cepat Bukan hanya tiga ruas jalan itu dibagi yang jalan-jalan yang memang berpotensi untuk asfata, untuk hape tengah darang buling Ini juga disisir, walaupun ada waktu tiga hari Kasus kematian Yosua pertengahan tahun 2022 Tepatnya pada 10 Juli, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar polisi asal Jambi Yang ditembak mati di rumah Jenderal Bintang II, yang tidak lain Kadif Propampolri, saat itu Irjen Vertisambo Hingga kini, proses hukum dan pencarian keadilan oleh keluarga korban masih berjalan Kabar menghebohkan terjadi di pertengahan tahun 2022 Seorang anggota polisi, Brigadir Polisi Nofrian Chayos Wahutabarat, asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadif Propampolri, Irjen Polverdi Sambo Tewas dengan luka tembak di sekujur tubuhnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu Sejumlah hal kejanggalan ini diungkap bibik dari almarhum Brigpol Nofrian Chayos Wahutabarat, Rohani Yang mengatakan bahwa keponakannya tewas setelah menerima 4 luka tembak, yakni 2 di bagian dada, 1 di bagian tangan, dan 1 luka tembak di bagian leher Selain itu, anggota BRIMOB yang sudah 2 tahun bertugas menjadi Ajudan Kadif Propampolri itu juga mengalami luka akibat senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki Ditambahkan Rohani, jenazah korban tiba di Jambi pada hari Sabtu 9 Juli 2022 melalui kargo bandara Dan langsung disambut pihak keluarga untuk mengantar ke rumah duka di bahar Kabupaten Muaro Jambi Sesampainya di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban Namun karena ibu korban memaksa ingin melihat anaknya, peti korban kemudian dibuka Saat itulah keluarga melihat tubuh korban yang mengalami banyak luka tembak dan senjata tajam Almarhum Brigpol Nofrian Chayos Wahutabarat dimakamkan pada hari Senin 11 Juli 2022 Hebohnya kasus ini membuat redaksi Jek TV menelusuri lebih dekat kepada keluarga Brigadir Yosua Dalam catatan redaksi Jek TV, laki-laki yang lahir pada 29 November 1994 itu Merupakan anak kedua dari pasangan Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Juntag Ia merupakan lulusan Sekolah Polisi Negara Polda Jambi tahun 2012 Karirnya di Kepolisian diawali dengan penampatan di Batalion B Sat Brimo Polda Jambi di Kabupaten Merangin Dan kemudian di Mako Brimo Polda Jambi hingga pada tahun 2020 lulus seleksi ajudan di Mabes Polri Ia kemudian menjadi ajudan Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat di reti pidum Mabes Polri Hingga berlanjut pada saat Verdi Sambo mendapat pangkat Inspektur Jenderal dengan mengemban jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Dia istilahnya selalu berprinsip gitu nah kalau dia dalam tugas itu sesuai dengan prinsip dia Jadi gak pernah dibebankan ke orang tua Kalau dia istilahnya disana itu entah kemana-kemana selalu dibilang Mak saya baik, gimana kerjamu disana kami baik, aman gitu Enggak, itulah kelebihan dia itu tanggung jawab dia di tugas itu memang dia emban dengan baik Kepergian Brigadir Nofrianca Yosua Huta Barat jika meninggalkan kesedihan mendalam bagi Vera yang merupakan kekasihnya Dirinya tidak menyangka hal ini akan terjadi Bahkan menurutnya sang kekasih merupakan orang yang baik dan sangat penyayang Selama ini ada gak ya apa kekerasan atau apa yang terhadap, yang mbak rasakan, gak ada ya sifat kerasnya atau bagaimana Di mata orang terdekatnya, almarhum Yosua dikenal sebagai seseorang yang memiliki sifat periang Di dalam lingkungan keluarga, Yosua adalah orang yang selalu mengundang tawa Di masa sekolah dahulu, Brigadir Yosua juga merupakan murid periang Juga dikenal baik oleh teman dan guru sekolahnya Seperti yang diungkapkan salah seorang gurunya di masa SMA berikut ini Yang tua yang aktif kalau menurut saya, karena dia selalu progres melakukan pengecekan terhadap kondisi anaknya di sekolah Menanyakan, Pak Bambang gimana anak saya karena besok ini kayak gini, kayak gini, kayak gini Misalnya mau masuk, ini Pak Bambang mohon diperhatikan anak kita Siap bu, saya perhatikan semuanya kalau anak-anak Ini bisa kita tunjukkan ini, Mas Untuk nilai, ini ujian nasional Ya, tahun 2011-2012 Pada saat itu ujian nasional ini Kalau nilainya di bawah 5,5 Maka anak dinyatakan tidak lulus Saat itu Saat itu Dan Alhamdulillah Anak saya Joshua ini, Nobri Angsah ini Lalu nilainya masih di atas rata-rata Hingga kini proses persidangan dalam mencari keadilan keluarga Joshua masih berjalan Akankah keadilan itu bisa didapatkan di meja hijau pengadilan Jakarta Selatan? Palu Hakim Layang nanti menentukan Berantas geng motor tak berkesudahan Naik turun angka geng motor atau berandalan remaja jalanan di malam hari terus terjadi Terutama di tahun 2022 ini Berulang kali ditangkap juga tidak ada efek jerah Setidaknya di tahun 2022 ini 187 remaja yang terlibat aktivitas geng motor Diamankan polisi Dan sebagian diantaranya dilakukan pembinaan di SPN Polgajami 28 September 2022 Tim Macan Satireskrim Polresta Jambi Kembali menangkap 11 pelaku geng motor dari dua kelompok Geng error dan sedulur family Pelaku diamankan saat sedang beraksi Pelaku rata-rata masih berstatus pelajar SMP dan SMA di kota Jambi Dari 11 orang yang diamankan Dua orang diantaranya Ilham 19 tahun dan AA 16 tahun Ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata tajam berupa satu pila pedang panjang dan meneror warga Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan Aksi para pelaku sempat viral di media sosial karena meneror warga purnama dan talang bakung Pihaknya juga tengah mendalami para komplotan lain dari kelompok bermotor para remaja tersebut Dua pelaku yang menjadi tersangka akan dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Sementara sembilan lainnya masih dalam proses penyelidikan dan akan ditetapkan sebagai tersangka jika terlibat tindak pedana Sempat bergeming beberapa hari, jelang akhir tahun ini aksi geng motor kembali lagi terjadi Kali ini aksi tawuran geng motor di Lorong Haji Kamil, Kejamatan Jambi Selatan, Kota Jambi berhasil diabadikan warga Aksi ini terjadi pada Minggu 11 Desember 2022 sekira pukul 3 dini hari Tawuran remaja dengan menggunakan senjata tajam ini menyebabkan satu orang remaja warga Sukakarya Kota Baru tewas Akibat buka bacok di bagian kepala, badan, tangan hingga kaki Kapol Resta Jambi Kombos Pol Eko Wahyudi mengatakan Pasca kejadian, pihaknya langsung bergerak cepat mengejar para pelaku Alhasil ada 38 remaja yang terduga pelaku terlibat tawuran tersebut Telah diamankan tim macan Satres Krim Pol Resta Jambi Sementara itu dalam catatan Pol Resta Jambi, setidaknya di tahun 2022 ini Pol Resta Jambi telah menangkap 187 pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat Karena mereka tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam Dari data Pol Resta Jambi, 187 pelaku geng motor ini 109 diantaranya masih anak-anak atau di bawah umur Dan 78 diantaranya dewasa Selama penanganan kasus ini, 37 perkara naik ke tahap penyidikan Dan sudah difonis di pengadilan Sementara itu, Pol Resta Jambi juga melakukan pembinaan terhadap 150 pelaku yang ditangkap Dengan dibina di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi Lebih lanjut, Eko mengatakan polisi tidak akan memberikan ruang dan celah Kepada para geng motor ini untuk membuat onar di masyarakat Pihaknya akan selalu memastikan situasi Kamtip Mas di Kota Jambi aman dan nyaman Kemarin kasus yang diaman Haji Kamil Dari Haji Kamil, tadi malam sudah kita amankan 38 orang Sekarang masih dalam proses pengejaran Doakan saja mudah-mudahan ini cepat terukar Itu ketuanya Pak ya, yang tewas Pak? Yang diamankan? Yang ketua yang masih tewas Pak? Tidak ada ketua-ketua sih sebenarnya Cuma merasa paling berani saja Informasi terakhir pemirsa Informasi terakhirnya masih misteri Apakah sengaja dibunuh dan dicabuli Atau memang murni kematian tragisnya saat bermain? Tanda tanya itu belum terjawab Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Pewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri Selamat sore dan sampai jumpa Kasus kematian KK Boca 4 tahun diinstalasi pembuangan air dan limbah di kawasan kuburan Cina Alamparajo Hingga kini lebih dari 100 hari masih belum juga terungkap Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jambi Kompespol Antri Ananta mengaku terus berupaya mengungkap kasus pembunuhan Bocah pada 25 Juli 2022 tersebut Sebanyak 40 saksi telah diperiksa polisi Tidak hanya itu dari warga setempat yang memiliki catatan narapidana Serta orang yang diduga memiliki kelainan jiwa juga diperiksa polisi Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil Walaupun masih kesulitan, penyelidikan ini terus berlanjut Setidaknya dari catatan redaksi JAK TV Polisi telah melakukan berbagai upaya Seperti menurunkan anjing pelacak Meminta keterangan saksi ahli bidang anak Yang mendampingi saksi anak Yang merupakan teman KK Hingga melakukan prarekonstruksi Sebelumnya bahwa hasil autopsi tubuh KK Ditemukan tanda kekerasan seperti luka di bagian mata Luka di bagian kepala belakang Usus yang keluar dari kemaluan yang diduga ada indikasi kekerasan seksual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!